Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Liverpool adalah salah satu klub terbaik di Eropa bahkan dunia Mereka berhasil memenangkan Liga Champion musim lalu Kini Liverpool berpeluang besar memenangkan gelar Premier League dan hingga saat ini masih belum terkalahkan di Liga Kedatidemikian, jadwal yang padat membuat klub harus pandai merotasi pemain dan ada area yang bisa dibenahi pada bursa transfer Januari nanti Andrew Robertson tampil bagus di posisi baik kiri Namun Liverpool hanya punya James Milner sebagai pelapisnya dan usianya sudah tidak muda lagi Maka dari itu mendatangkan baik kiri muda pada Januari nanti tentu bukan ide yang buruk untuk Liverpool Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 3 baik kiri muda yang bisa didatangkan Liverpool di Januari 2020 Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Juan Larios Beberapa laporan mengklaim bahwa Manchester City terdepan untuk mendapatkan Juan Larios Namun Liverpool juga disebut sebagai salah satu dari banyak klub yang ingin mendapatkan produk akademi dari La Masia tersebut Pada 16 tahun, Larios sudah akan diperkirakan akan menembus ke tim utama Ia menunjukkan performa yang bagus saat bertahan dan juga tak ragu membantu serangan Liverpool harus bekerja keras untuk mendapatkan sang pemain Namun sebagai pelapis bagi Robertson Larios bisa jadi tambahan yang bagus untuk Dreds Dan juga opsi untuk masa depan Yang kedua ada Matthew Gonçalves Pemain muda lain yang sedang dikaitkan dengan kepindahan menuju Anfield Adalah pemain Perancis U18 Matthew Gonçalves Setelah menembus tim utama Toulouse pada awal musim ini Pemain berusia 18 tahun itu sekarang dianggap sebagai salah satu prospek paling cemerlang di negaranya Dikenal karena kecepatan dan energinya yang luar biasa Ia sering naik turun di sisi sayap Gonçalves adalah pemain bertahan agresif yang suka memenangkan bola dengan cepat Dia memiliki teknik yang bagus dan akan cocok dengan gaya bermain klop Pada usianya, ia akan senang belajar di Inggris dan akan menjadi tambahan yang menarik untuk Dreds Yang ketiga ada Nusir Masrawi Salah satu pemain muda yang mampu mencuri perhatian di ayak adalah Nusir Masrawi Ia mempunyai peran penting dalam perjalanan klop di pentas domestik maupun Eropa musim lalu Dengan membuat 48 penampilan Di usia 22 tahun, Masrawi sudah menjadi pemain reguler di tim utama Dan juga memiliki 4 caps internasional untuk Maroko Ia bisa bermain sebagai back sayap, winger, dan juga bisa dimainkan di lini tengah Masrawi punya potensi dan pengalaman sehingga akan membuatnya menjadi target yang menarik bagi Hargen Klopp Ayak sudah tersingkir dari Liga Champion Sehingga Liverpool mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkan sang pemain Nah itulah tadi 3 back kiri muda yang bisa didatangkan Liverpool di Januari 2020 Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!